PSEA Semarang berhasil meraih kemenangan dengan skor 21 melawan PSE Makassar dalam pertandingan Liga 1 yang dihelat di Stadion Jatidiri. Pertandingan berjalan dengan sengit, tapi PSEA Semarang menunjukkan ketajaman yang lebih bagus di babak pertama. Gol pembuka pertandingan ini dicetak oleh Galif Reitas pada menit ke-29, memanfaatkan akselerasi dari Vitinho. Setelah unggul satu gol, PSEA Semarang terus menekan pertahanan lawan dan berhasil menambah keunggulan pada menit ke-36. Gol kedua tim tuan rumah di Dapos Trafitinho melakukan akselerasi luar biasa dan melepaskan tembakan akurat ke gawang PSEM Makassar. Di babak kedua PSEM Makassar mencoba untuk memainkan permainan yang lebih menyerang untuk mengejar ketertinggalan. Mereka berhasil mendapatkan gol pada menit ke-69 melalui usaha dari Kansel Nambu, tapi itu menjadi gol terakhir di pertandingan ini. PSEA Semarang menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1 dan berhasil merangkak naik ke posisi 3 besar di kelas men Liga 1 sementara. Berdasarkan statistik yang dilansir dari akun Instagram resmi Liga 1, kunci kemenangan tim tuan rumah adalah kemampuan mereka untuk melepaskan umpan akurat dan menguasai bola dengan baik. Secara total, PSEA melepaskan sebanyak 568 umpan dan memiliki persentase akurasi sebesar 89 persen. Angka itu berbeda jauh dengan yang ditorehkan oleh PSEM, di mana mereka melepaskan 247 operan dan dengan persentase akurasi 74 persen. Selain itu, penguasaan bola yang bagus juga menjadi kunci keberhasilan PSEA untuk mengamankan kemenangan ini. Tim tuan rumah berhasil menguasai bola dengan persentase sebesar 73 persen, yang membuat mereka mampu terus mengatur tempo permainan dengan baik. Untuk performa individu pemain, Viteño menjadi sosok yang menonjol di pertandingan PSEA versus PSEM kali ini. Pemain gesit tersebut terlibat dalam terciptanya kedua gol PSEA di babak pertama. PSEA di babak pertama.